Menempan RB Cahyokumolo meminta kementerian dan juga lembaga pemerintah non-kementerian tidak lagi merekrut tenaga honorer. Larangan tersebut juga berlaku untuk instansi pemerintah daerah. Penerimaan honorer baru dinilai akan merusak penghitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara atau ASN. Yang mengatakan adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu akan mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Ini juga lah yang membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan tertulis yang dilansir dari Antara pada selasa 25 Januari 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo menegaskan, larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP. Ia menjelaskan dalam pasal 8 PP no. 48 gari 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam pasal 96 PP no. 49 gari 2018 tentang manajemen PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk menyelesaikan status tenaga honorer hingga 2023. Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan juga batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan pramusaji, hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga alih daya dari pihak ketiga atau outsourcing. Dia menambahkan akan ada sanksi bagi instansi pemerintah yang masih merekrut tenaga honorer, baik di kementerian ataupun lembaga non-pemerintah dan pemda pusat ataupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer. Pemerintah menargetkan tenaga honorer bisa selesai di tahun 2023, seperti diatur dalam PP no. 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dalam PP tersebut, diatur bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan itu berlaku. Selain itu, di tahun 2022, pemerintah fokus dalam rekrutmen PPPK untuk memenuhi formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Upaya tersebut berkaitan dengan transformasi digital yang dilakukan pemerintah untuk memperlakukan sistem pemerintah berbasis elektronik di seluruh instansi pemerintahan. PLT Kepala Biroh Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Aferus menyebut, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintahan akan diangkat menjadi CPNS tetapi dengan proses seleksi. Mengacu pada PP 48-2005, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan tersebut. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian atau perikanan atau peternakan, dan juga tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut. Satu tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus menerus. Dua tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus menerus. Tiga tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 sampai 10 tahun secara terus menerus. Dan empat tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 sampai 5 tahun secara terus menerus. Namun demikian, pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun maka ia akan diangkat menjadi CPNS atau PPPK setelah lolos seleksi Dalam PP48-2005 dijelaskan seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin integritas, kesehatan, dan kompetensi Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS maupun PPPK Mereka juga wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintah atau kepemerintahan dengan baik dan juga pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng